Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Aspal Online Halo selamat pagi rekan-rekan driver online senusantara Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya Dan semoga yang sedang menjalankan ibadah puasa Tetap diberikan kekuatan dalam menjalankan puasanya sampai akhir bulan Ramadan nanti ya teman-teman Oke teman-teman disini saya sedang menuju ke tempat penjemputan customer saya yang pertama atau penglarus ya di hari ini Alhamdulillah ini tadi saya menyalakan aplikasi itu di jam 5 tepat Dan baru dapat penglarus ini di jam 7.59 Jadi kurang lebih hampir 3 jam ya baru dapat penglarus Dan ini dapat orderan goreng penjemputannya di perumahan bunjitan sedati Dan pengantarannya ke SMP Asa Cendekia teman-teman dengan argo 7.000 dan gopenya 1.000 jadi argonya 8.000 teman-teman Oke lah disyukuri saja karena masih bisa bunyi teman-teman Karena kalau melihat kemarin hari Minggu itu tidak ada orderan yang masuk sama sekali untuk gojeknya teman-teman Padahal saya sudah online itu dari pagi ya sama seperti hari ini Saya itu menyalakan aplikasi setiap hari setelah sholat sehubat teman-teman Tapi nyatanya kemarin itu hari Minggu Tambah tidak ada orderan sama sekali Hari Sabtu cuma dapat satu Aduh berat 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 teman-teman apakah ada yang sama dengan akun saya Yang orderannya kok kayaknya Sulit banget untuk tahun ini ya terutama di bulan Ramadhan ini Kalau di bulan Ramadhan yang tahun lalu itu masih penting sih menurut saya Begitupun untuk grabnya teman-teman Untuk grabnya kemarin itu sempat bunyi sih Cuma itu sudah di jam-jam Jam-jam sibuk ya Jam macet kemarin itu jam 16 lebih Dan itu kemarin bunyinya Itu saya sudah mau balik ke arah rumah Karena kemarin itu saya ada job offline Satu ke daerah Semolo Setelah itu saya Arah balik pulang Baru dikasih orderan Dan arahnya ke daerah Kebraun Ya terpaksa saya cancel teman-teman Meskipun Orderan pertama itu ya Ya mau gimana lagi Karena seperti yang Saya bilang Kalau hari Puasa itu Saya sudah gak bisa on-beat Di atas jam 5 teman-teman Jadi maksimal itu jam 5 Sudah ada di Olah pak istri saya teman-teman Yes gak tau lah Yang penting Saya akan tetap konsisten Untuk On-beat setiap hari ya Terutama setelah sholat subuh Pasti saya akan nyalakan aplikasi Entah itu dapatnya jam berapa saja ya Akan saya tarik teman-teman Ya seperti ini contohnya ya Dan saya usahakan juga Akan ada video terbarunya juga teman-teman Saya ingin ngetes Selama bulan Ramadan ini Seperti apa sih akun saya Oke ini sudah dekat dengan Rumahnya si customer teman-teman Oke ini anaknya sudah di depan ya Permisi Mbak Luna ya Pakai helm Helm Gak usah oke Masuknya jam berapa mbak Jam 10 Baru masuk hari ini ya Oh jian Sini ya 7.000 Oke terima kasih Oke alhamdulillah teman-teman Landing dengan sempurna ya Orderan yang pertama Dapat Hargo 8.000 teman-teman Alhamdulillah Disyukuri saja lah ya Disini Saldo saya Masih minus 4.999 Biarin saja Gak usah di top up Mungkin saya akan Main ke Basecamp teman-teman Saya akan mencoba Peruntungan Peruntungan disana Ya meskipun Lumayan jauh ya Kalau dari sini Ya Siapa tahu ada Rezeki disana ya Meskipun belum ada Orderan ke arah sana Tapi Kalau di basecamp itu Kemungkinan untuk Order searahnya itu Laku itu masih besar teman-teman Daripada di daerah sini Jadi Mending main ke daerah sana Dan disini Saya akan juga Main aplikasi Grab ya teman-teman Saya aktifkan juga Untuk aplikasi Grabnya Oke Kita ketemu nanti Di orderan berikutnya Oke Alhamdulillah teman-teman Ini baru Mau nyampe Ke basecamp Ternyata Grabnya Dapet teman-teman Ini dapet Orderan Grab Express ya teman-teman Ini keterangannya Topet Jadi Expressnya Tokopedia Ini Pengambilannya Di Medoan Asri Barat Dan pengantarannya Ke daerah Mulyosari Teman-teman Dengar Argo Rp20.400 Alhamdulillah Dan ini Gojeknya Sudah saya Arahkan ke daerah Kedung Jawa Teman-teman Habis ini Kalau dapet Alhamdulillah Bisa double Kalau tidak dapet Tidak apa-apa Oke Kita ambil dulu Untuk Paketan Grab Express Oke teman-teman Sudah sampai Oke Alhamdulillah teman-teman Ini barangnya Sudah Saya ambil Kirimnya Kirimnya Kemulyosari Tengah Lima Teman-teman Dan disini Gojeknya Juga Masih Saya set Ke daerah Kedung Jawa Nanti Kalau misalkan Sudah Ngelewati Jembatan Mer Ini saya akan Matikan Untuk Order Searahnya Gojeknya Teman-teman Oke Kita lanjut Nanti Di Penurunan barang Di daerah Muliasari Oke teman-teman Itu tadi Waktu Pengantaran Orderan Grab Express Ternyata Baterai Kamera Saya Habis Teman-teman Jadi Waktu Pengantaran Tidak Bisa Saya Record Teman-teman Dan Alhamdulillah Tadi Setelah Mengantarkan Paket Grab Express Saya Nyalakan Untuk Aplikasi Shopee Food Teman-teman Ini Alhamdulillah Saya Dapat Shopee Express Pengantaran Dari Muliasari Oh Darmahusada Tadi Ke Daerah Dupak Teman-teman Dupak Baru Gang 2 Ini Sampai Di Rumah Nya Si Customernya Teman-teman Ini Tadi Barangnya Cuma Ini Satu Kresek Tangkung Ini Dan Untuk Gojek Tetap Belum Dapat Orderan Lagi Teman-teman Dan Sudah Saya Arahkan Ke Daerah UPN Saya Set Orderan Gosen Dan Juga Goret Mudah Mudah Abis Ini Bisa Segera Dapat Juga Ya Oke Sudah Sampai Teman-teman Ya Isi Apa Fotorin Bu Kali Ibu Sinten Ibu Imam Oke Mari Oke Alhamdulillah Ya Teman-teman Diterima Ibu Imam Baca Ibu Imam Oke Kita Ajukan Dapat Argo 20.800 Teman-teman Alhamdulillah Lumayan Bisa Kita Tarik Habis Ini Sama Sisanya Yang Kapan Hari Itu 30.000 Oke Ini Di Daerah Dupa Teman-teman Mungkin Saya Akan Mendekat Ke Daerah PGS Kita Cari Orderan Goseng Sajalah Hari Ini Tapi Kalau Dapat Gore Kita Sikat Kalau Cocok Oke Kita Ketemu Nanti Di Orderan Selanjutnya Oke Alhamdulillah Teman-teman Akhirnya Masuk Juga Orderannya Gojek Ya Teman-teman Setelah Saya Menggunakan Fitur Order Searah Saya Arahkan Ke Daerah UPN Tadi Ini Dapat Orderan Goseng Ngambilnya Di Ruko Pertokoan Dupa Blok B9 Teman-teman Kalau Yang Sering Ambil Goseng Di Sini Pasti Paham Daerah Sini Dan Pengantarannya Ke Daerah Tenggilis Teman-teman Tepatnya Di Apartemen Metropolis Dengan Argo 27.400 Teman-teman Oke Kita Sikat Dulu Atau Ambil Dulu Untuk Barangnya Ini Ini Masuk Pertokoan Dupa Turtle Toys 39 Sebelah Mana Blok B 9 Belakangnya Berarti Teman-teman Kayaknya Yang Ini Teman-teman Jadi Satu Kayaknya Tokonya Coba Lihat Aja Permisi Turtle Toys Sini Atas Nama Fanny Yang F F F Metropolis Oke Oke Teman-teman Ini Barangnya Sudah Saya Ambil Ya Itu Tadi Sebenarnya Sopinya Juga Dapet Teman-teman Tapi Kirimnya Kelakar Santri Ongkirnya 20 Ribu Jadi Saya Lepas Untuk Sopinya Barusan Ini Juga Dapet Bisa Dilihat Ini Performa Saya Langsung Turun Jadi 50% Jadi 50% Nah Karena Nanti Di Apartment Metropolis Oke Alhamdulillah Teman-teman Akhirnya Tiba Juga Di penutupan Onbeat Motovlog Hari ini Ini Sudah Menunjukkan Jam 15 Lebih 34 Atau Setengah 4 Sore Jadi Saya Harus Balik Ke rumah Teman-teman Ini Posisi Saya Masih Di Daerah Gunung Anyar Tepatnya Di Purimas Oke Jadi Mohon maaf Tadi Untuk Videonya Agak Terputus Putus Ya Teman-teman Karena Baterai Action Cam Saya Ini Tadi Kehabisan Teman-teman Jadi Waktu Mau Berangkat Pagi Tadi Itu Saya Lupa Enggak Saya Charge Dulu Jadi Baterainya Agak Kurang Maksimal Jadi Tadi Terakhir Di Pengantaran Di Apartemen Metropolis Belum Belum Manusia Belum Sampai Ke Lobby Sudah Baterainya Habis Teman-teman Untuk Orderannya Tadi Setelah Dari Apartemen Metropolis Yang Orderannya Gojek Setelah Itu Saya Melipir Ke Arab Bus Camp Ternyata Yang Dapat Malah Sopinya Lagi Teman-teman Dapat Orderan Sopi Sopi Espres Lagi Nah Jadi Disini Saya Akan Sopi Lagi Untuk Pendapatan Hari Ini Tepatnya Di Hari Senin Tanggal 20 Berapa Sekarang Tanggal 27 Maret 2023 Atau Tepatnya Di Hari Kelima Hari Puasa Ramadan 1444 Hijri Jadi Untuk Gojek Hari Ini Saya Mendapatkan Dua Order Saja Dengan Pendapatan 35 000 Kemudian Untuk Sopinya Dua Orderan 38 000 Kemudian Untuk Grabnya Cuma Satu Orderan Ya Gak Tau Kenapa Hari Ini Grabnya Agak Melempem Dapat Satu Orderan 20 Ribu Teman-teman Jadi 20 Ribu Tambah 38 Tambah 35 25 Untuk Gojek Teman-teman Ya Itulah Pendapatannya Hari Ini Oke Sekian Dulu Untuk Onbeat Motovlog Hari Ini Saya Matikan Semua Untuk Aplikasinya Karena Saya Harus Segera Pulang Teman-teman Jemput Anak Saya Yang Mulai Hari Ini Sudah Mulai Masuk Ngaji Jadi Saya Yang Harus Jemput Karena Ibunya Masih Buka Lapak Teman-teman Jadi Saya Yang Menggantikan Perannya Jadi Saling Melengkapi Oke Saya Ucapkan Terima kasih Yang Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Mudah-mudahan Akun Saya Dan Akun Teman-teman Semuanya Di Keesokan Hari Lebih Baik Lagi Dari Hari Hari Ini Teman-teman Yang Masih Onbeat Di Sore Hari Ini Tetap Semangat Tetap Jaga Keselamatan Dan Tentunya Salam Sada Aspal Terima kasih Terima kasih.